Intro Sementara itu, menjelang libur panjang sekolah, penumpang di Terminal Landung Sari semakin berkurang. Hal ini berakibat pada turunnya pendapatan para sopir anggutan umum hingga di atas 50%. Terlebih, nantinya pada saat libur sekolah sudah tidak ada penumpang pelajar. Beginilah pemandangan di area dalam Terminal Landung Sari malam. Suasana terminal yang sudah tidak seramai dulu akibat menurunnya jumlah penumpang. Kondisi ini juga berdampak pada berkurangnya jumlah armada yang beroperasi ke berbagai jurusan, baik antar kota Malang, menuju kota Batu maupun ke wilayah Kabupaten Malang. Kondisi sepinya penumpang ini sudah sangat dirasakan cukup lama oleh para sopir, karena pendapatan yang semakin berkurang akibat terdampak maraknya angkutan berbasis online maupun faktor lainnya. Menjelang libur panjang sekolah, kondisi penumpang akan semakin berkurang, khususnya penumpang pelajar. Yang dalam beberapa waktu ke depan sudah tidak ada. Hal ini sangat dirasakan oleh para sopir angkutan umum, karena pendapatan dipastikan akan semakin berkurang. Supandi, salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, pendapatan dari mikrolet sudah sangat berat akibat jumlah penumpang yang semakin berkurang, dan terminal sudah sangat sepi penumpang, baik pada hari biasa apalagi pada libur panjang sekolah, sehingga pendapatan terkadang hanya cukup untuk membeli BBM saja. Di dalam terminal terlihat hanya beberapa kendaraan yang parkir menunggu keberangkatan, dan ada beberapa jurusan tidak ada satupun mikrolet yang parkir, serta sisanya lebih membeli mencari penumpang di jalan. Sopi sekali, tadi pagi turun saja dapat satu, menaik dapat dua orang, terus canggur di sini. Tapi kalau tidak libur sekolah bagaimana? Masih lumayan, Pak ya? Ya, masih ada. Kalau uang umum Rp5.000, kalau sekolah pelajar itu Rp3.000. Pagi libur, kalau ada rembongan-rembongan anak sekolah gitu ke wisata-wisata itu, Masih agak lumayan, Pak ya? Iwan Ikmawan melaporkan.